Halo Sobat SAC, welcome back to SETO Pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin masih agak awam nih pengertiannya untuk para pemilik bisnis ya mungkin Apa yang akan kita bahas pada video kali ini kita akan bahas tentang pengertian dan juga fungsi laba ditahan itu seperti apa gitu Oke kita langsung bahas aja videonya tapi sebelum kita masuk ke topik jangan lupa support kita dengan subscribe channel kita Lanjut Definisi laba ditahan, sebenarnya laba ditahan itu apa sih? Laba ditahan itu sebenarnya adalah laba yang memang dibiarkan oleh perusahaan dan tidak di share sebagai dividen kepada pemegang saham Jadi dibiarkan saja labanya ada di lapangan keuangan gitu Fungsinya untuk apa? Laba tersebut itu tetap ada di lapangan keuangan atau tetap ada di perusahaan tidak diambil untuk pembagian dividensi pemegang saham Fungsinya tentu banyak-banyak hal ya salah satunya ya sudah pasti untuk menjalankan operasional perusahaan gitu Uangnya untuk pembayaran gaji, pembayaran hutang gitu kan Tentunya tidak mungkin seluruh laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu tahun itu semuanya di share sebagai dividensi pemegang saham gitu ya Pasti ada pembagian porsinya sekian persen yang dibagi sebagai dividensi pemegang saham dan sisanya memang untuk laba ditahan saja gitu Karena perusahaan itu kan tidak setiap saat atau setiap tahunnya itu naik terus gitu loh Tapi akan pasti mengalami masa-masa sulit ya Jadi uang itulah laba tersebut yang kita gunakan untuk menutupi ya kan Untuk menjalankan operasional bisnis-bisnis kita demi keberlangsungan perusahaan kita Kedua, apa sih alasannya perusahaan itu menahan laba ya Pertama tentunya untuk melakukan investasi pada perusahaan gitu Misalnya gitu kan kita beli barang yang lebih banyak Agar misalnya kita perusahaan retail ya kita bisa beli stok yang lebih banyak Agar kita bisa melakukan penjualan lebih banyak lagi tentunya gitu kan Atau beli aset-aset yang bisa menunjang ya misalnya beli mesin Kalau kita manufacture itu untuk menunjang produksi kita agar bisa lebih banyak lagi Itu adalah salah satu fungsi laba ditahan kita bisa melakukan banyak investasi dalam bisnis Nah laba ditahan ini juga bisa dibilang sebagai cadangan kita ya Apabila bisnis kita mengalami fluktuasi naik turun bisnis gitu kan Jadi selagi ada laba ditahan harusnya perusahaan kita yang anggap satu tahun ke depan itu Itu masih aman itunya Makanya kenapa laba ditahan itu tidak seluruhnya di share kepada si pemegang saham sebagai dividen ya Lalu yang udah pasti laba tersebut juga kita manfaatkan untuk kita melakukan pembayaran kewajiban kita ya Utang-utang pembayaran kendaraan atau hutang-utang supplier ke depannya gitu kan Agar ya bisnis kita juga tetap lancar hubungan kita kepada supplier juga tetap lancar apabila kita ada request barang dalam kuantiti banyak misalnya Lalu manfaatnya apa sih manfaatnya laba ditahan ini gitu kan Keuntungannya untuk bisnis kita itu apa gitu ya Pertama ya kita ada fleksibilitas finansial ya Jadi kalau perusahaan kita ke depannya sedang ada gonjang-ganjing gitu kan Entah kita kesulitan dapat barang gitu kan Barang importnya susah segala macam Tentu penjualan kita juga akan berpengaruh Penjualan kita akan semakin menurun disitu gitu kan Nah fungsinya kita memiliki laba ditahan Dengan laba tersebut kita tetap bisa melakukan operasional perusahaan Ya even pada saat tersebut tuh bisnisnya juga lagi lesu Entah barang yang diproduksi berkurang gitu kan Atau banyak hal lainnya gitu Ya Lalu apabila memang kita sudah memiliki laba tersebut gitu kan Itu untuk menjaga kestabilitasan perusahaan kita juga ke depannya gitu ya Jadi perusahaan yang bisa bertahan di atas 5 tahun gitu kan Itu tentu saja perusahaan yang memang sudah banyak melewati naik turun bisnis depannya gitu kan Jadi dia akan terus bertahan gitu Dengan si laba ditahan ini Jadi sepintar-pintarnya si owner itu dalam mengelola laporan keuangan ya tentunya Oke Lalu dampak-dampak langsungnya apa sih bagi si pemegang saham untuk laba ditahan ini gitu Ya tentu saja potensi dividennya memang kecil gitu kan Karena tidak keseluruhan laba itu di-share kepada pemegang saham Namun Untuk jangka panjang si perusahaan tersebut ini adalah sangat bagus gitu kan Balik lagi ya ke visi misi si pemegang saham tersebut Perusahaan ini mau long life atau seperti apa gitu kan Jadi tidak semuanya langsung apa ini kayaknya setengah kita ambil untuk pembagian dividen Tapi perusahaan ini pada akhirnya akan akan menurun gitu loh Karena tidak ada laba ditahan yang dicadangkan untuk melakukan operasional perusahaan tentunya Lalu juga pastinya untuk pemegang saham ini menambahkan kepercayaan dan keyakinan gitu kan Karena yang pasti pemegang saham pengen bisnisnya ini terus berjalan Yang nggak 5-10 tahun pasti lebih lama lagi gitu kan Dengan prinsip laba ditahan ini gitu kan Tentu saja dia akan semakin trust gitu Oh selama ini saham yang mereka tanam disini dikelola dengan baik gitu kan Jadi lebih baik jangka panjangnya itu tetap aman gitu kan Dibanding mereka baru awal-awal bisnis baru setahun dua tahun udah Pengennya pembagian dividennya tuh yang tinggi dari laba gitu ya Jadi lebih aman laba ditahan itu pun pembagiannya ya cukup Untuk pemegang saham cukup gitu kan Lalu untuk keberlangsungan perusahaan pun at least satu tahun ke depan itu masih aman lah Kesimpulannya dari fungsi dan pengertian laba ditahan itu gitu kan Tentu saja banyak strategi bisnis yang bisa kita terapkan disitu untuk jangka panjang tentunya Tapi semua kembali lagi ya dalam pengambilan keputusan tersebut gitu loh Perusahaan ini mau diarahkannya kemana Untuk jangka panjang atau jangka pendek Yang pengennya udah punya profit sedikit tuh langsung bagi-bagi semua ownernya gitu Atau mau jangka panjang Ya kita bagi-bagi sedikit dulu tapi perusahaan ini bisa bertahan 5-10 tahun ke depan gitu ya Terus setiap tahunnya kita tetap akan dapat dividen share dari sini Atau kita bisa melakukan ekspansi bisnis lainnya tentunya Ya itulah ulasan kenapa perusahaan itu seringkali melakukan penahanan laba ya Atau istilahnya laba-laba ditahan gitu kan Karena itu juga sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan ke depannya ya Kepercayaan si pemegang saham gitu Jadi sudah pasti perusahaan yang menerapkan seperti itu harusnya lapangan keuangannya sehat gitu loh Dan perusahaan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama lagi ke depannya Oke kalau bapak atau ibu ingin tips atau trik untuk laporan keuangan atau lain sebagainya Silahkan komen di kolom komentar video kami ya Balik lagi jangan lupa support kami dengan cara like dan subscribe channel youtube kita Oke sampai bertemu di set talk selanjutnya Sampai jumpa